Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel divanada di video kali ini saya akan mereview salah satu parfum produknya Argeville nah untuk nama parfumnya yaitu Vanity Vanity ini memiliki aroma yang searah dengan Avril Forbidden Rose nah untuk Avril Forbidden Rose ini sendiri aromanya yaitu manis jadi perpaduan antara aroma buah dengan aroma bunga jadi untuk aroma dominan dari parfum ini adalah aroma apel seperti aroma apel muda kemudian berbaur dengan aroma buah dan ada juga seperti aroma bunga teratai nah itu untuk aroma top note nya atau aroma ketika pertama kali disemprotkan nah sedangkan untuk aroma akhir dari parfum ini adalah aroma Vanilla kemudian berbaur dengan aroma coklat jadi untuk aroma akhirnya ini lebih manis ya daripada aroma awal parfum ini dan ada juga sedikit tercium aroma seperti aroma kayu cendana Avril Forbidden Rose ini merupakan salah satu parfum yang terlaris dari dulu sampai sekarang atau lebih tepatnya parfum ini dijuluki parfum sejuta umat jadi dari dulu sampai sekarang parfum ini tetap menjadi idola para remaja putri nah untuk aroma dari Avril Forbidden Rose ini tentu saja tiap-tiap produk itu berbeda-beda ya kali ini kita akan cek Vanity ini sebagus apa kualitas aromanya kemudian seberapa lama daya tahan dari Vanity produknya Argevin ini sekarang kita akan cek untuk bibit murni dari parfum ini yang pertama kita akan lihat dulu untuk warnanya nah untuk warna dari Vanity ini seperti ini jadi bening ya nah untuk kekentalannya ini standar nah sekarang kita akan lihat untuk efeknya di kulit ya coba diulis di kulit nah di kulit seperti ini tidak terasa panas dan ini juga tidak begitu berminyak jadi kalau digosok seperti ini jadi agak sedikit keset untuk aromanya nah ini kalau masih basah ini tercium aroma apel kemudian ada sedikit aroma buah peach nah untuk bibit ini tidak ada tricium aroma terata di bibit parfum ini kita tunggu kering nah ini setelah kering ini ada sedikit tricium aroma vanilanya nah tadi saya sudah coba oleskan juga ke kulit untuk daya tahan dari parfum ini jika dioleskan ke kulit ini bisa bertahan di kisaran 3 sampai 4 jam itu untuk bibit yang masih murni jadi di kisaran 3 jam itu masih ada tricium aromanya dan setelah itu aromanya mulai melemah untuk di pakaian jika dioleskan ke pakaian seperti ini kalau masih murni ini daya tahannya bisa bertahan kisaran 6 jam lebih nah untuk di pakaian gunakan botol roll on untuk bibit yang masih murni ini jadi untuk daya tahan di pakaian jika menggunakan bibit murni ini bisa bertahan kisaran 6 jam lebih nah sekarang kita akan coba racik parfum ini apakah aromanya ini lebih keluar kita akan racik untuk botol yang 30 ml nah untuk 30 ml kita gunakan berbandingan 1 banding 1 jadi bibitnya 15 ml kemudian untuk campurannya saya menggunakan mixing pro mixing pro nya juga 15 ml kita akan aduk menggunakan mixer ini ini botolnya 30 ml jadi untuk botol yang seperti ini isinya 30 ml bukan 35 ml jadi ternyata isinya 30 ml kadang ada juga yang agak lurus di bawahnya ini itu isinya kisaran 32 ml untuk aromanya setelah dicampur dengan alkohol atau pelarut ini wanginya ini lebih keluar lebih semerbak dan karakter aromanya juga lebih keluar nah untuk aroma pertama yang tercium ketika pertama kali disemprotkan atau top note dari parfum ini adalah aroma apple kemudian ada aroma manis buah fir dan ada juga sedikit tercium aroma bunga teratai nah setelah kering ini ada tercium aroma manis vanilla kemudian ada juga tercium sedikit aroma kayu cendana untuk daya tahan dari parfum ini jika menggunakan perbandingan 1 banding 1 ini yang sudah saya coba ini untuk pemakaian di dalam ruangan bisa bertahan di kisaran 6 jam lebih 6 sampai 8 jam berkiraannya sedangkan jika digunakan di luar ruangan atau pemakaian outdoor parfum ini bisa bertahan di kisaran 4 sampai 6 jam jadi ini untuk perbandingan 1 banding 1 dan ini sudah cukup bagus untuk perbandingan racikannya menggunakan 1 banding 1 ini karena jika menggunakan perbandingan 2 banding 1 justru parfum ini akan ngeflek atau membekas di pakaian jadi rekomendasi racikannya adalah 1 banding 1 nah buat kalian yang berminat dengan parfum ini bisa kunjungi sofinya divanada center bisa juga melalui tokopedia divanada atau bisa juga memesannya melalui whatsapp nah untuk tanya-tanya silahkan tulis di komentar bisa juga melalui instagramnya divanada terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh